Pemirsa antrian untuk rapid test antigen terjadi di Bandara Juanda, Surabaya. Ratusan warga berbondong-bondong melakukan rapid test antigen jelang libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu pemberlakuan rapid test antigen COVID-19 di Bali, masih banyak wisatawan tidak membawa hasil rapid test antigen. Di bukanya layanan rapid test antigen di lapangan parkir Terminal 1 Bandara Juanda, Surabaya langsung diserbu masyarakat yang akan berpergian keluar kota jelang liburan Natal dan Tahun Baru. Tidak hanya calon penumbang pesawat, antrian juga dipenuhi sejumlah masyarakat yang akan berpergian keluar kota melalui jalur darat atau laut. Selain hasilnya yang bisa ditunggu, biar rapid test antigen di area parkir Terminal 1 Bandara Juanda ini cukup murah. Hanya Rp 170.000. Ke Bali. Kalau lewat darat kita pakai antigen. Layanan rapid test antigen di area parkir Terminal 1 Bandara Juanda, Surabaya ini dibuka setiap hari menyesuaikan jam buka operasional Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Pemberlakuan rapid test antigen COVID-19 di Bali, masih banyak wisatawan tidak membawa rapid test antigen. Mereka terpaksa merogoh uang untuk rapid test di pelabuhan Gilimanuk. Meski demikian, sejumlah wisatawan yang berlibur di Bali sengaja melakukan rapid test di pelabuhan karena dinilai lebih praktis. Riko misalnya, salah satu wisatawan asal Surabaya, mengaku sengaja memilih melakukan rapid test di dalam pelabuhan karena dinilai lebih praktis. Riko bersama empat orang keluarganya melaksanakan rapid test antigen di pintu keluar pelabuhan. Melalui Surat Edaran Gubernur Bali No. 2021 Tahun 2020, mewajibkan semua warga yang masuk Bali melalui jalur darat dan laut melengkapi diri dengan hasil tes negatif rapid test antigen. Dari Jumbrana, Nyoman Sudika, Anyus melaporkan.